Tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, nanti satu saat akan dicabutnya ilmu, diangkat ilmu dan diturunkan al-jahlu, diturunkan kebodohan. Alhamdulillah pada kesempatan semua hari ini, ini talim perdana untuk saya pribadi setelah Ramadan dan Idul Fitri. Oleh karena itu, saya pribadi mengucapkan semoga Allah SWT menerima amalan kami dan juga amalan untuk sekalian. Juga tidak lupa mengingatkan bahwa selain puasa Ramadan, ada rangkaian ibadah yang berkenaan dengan puasa Ramadan, yaitu puasa syawwal. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan syawwal, maka baginya pahala 1 tahun penuh. Hal tersebut karena Satu kebaikan, pahalanya adalah 10 kali lipat. Bulan Ramadan berpuasa kurang lebih 30 hari, ditambah 6 hari di bulan syawwal, 36. Kemudian satu puasa dikali 10, 360. Kalau yang kita tahu, 365 hari, jumlah hari dalam 1 tahun itu hari masehi. Kalau hijriahnya, bahkan kurang dari 360. Kemudian insyaAllah pagi hari ini sedikit membahas bahwa Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwetkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, Inna baina yadai as-sa'ah la'ayyaman yurufa'u fiha'al ilmu wa yanzilu fiha'al jahlub. Bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat, Jadi tanda-tanda hari kiamat, ada terjadi fitnah, banyak terjadi gempa, banyak terjadi pembunuhan, banyak adanya pasar. Kemudian di antara salah satu tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, Nanti satu saat akan dicabutnya ilmu, diangkat ilmu dan diturunkan al-jahlub, diturunkan kebodohan. Wallahu'alam apakah kemudian kita akan mendapati zaman tersebut, Apakah kita masih hidup di zaman itu, ataukah Allah SWT sudah mewafatkan kita. Yang jelas supaya kita tidak termasuk orang yang ketika beragama kemudian tidak menjalankannya dengan ilmu, Maka solusinya adalah tentunya belajar agama. Kemudian di dalam sunana tirmili, riwayat lain kalimatnya, Akan datang satu zaman di mana orang-orang tidak mengetahui apa itu solat, apa itu puasa, apa itu sedekah. Jadi apa namanya, saking kemudian diangkatnya ilmu sampai tata cara solat pun tidak tahu bagaimana caranya, kemudian toharuh bagaimana caranya sampai seperti itu. Kemudian oleh karena itu solusinya adalah apakah kita masuk ke zaman tersebut atau tidak termasuk ke zaman tersebut, Yang jelas kalau misalnya datang zaman itu dan kita masih Allah SWT berikan umur yang panjang, Maka semoga kita tidak termasuk orang-orang itu. Kita masih bisa mengamalkan agama, kemudian tentunya dengan apa yang kita pahami. Kemudian Rasulullah SAW dalam satu hadis, pernah suatu ketika Rasulullah SAW keluar, Kemudian melihat sahabat duduk-duduk, Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Apa yang membuat kalian duduk-duduk? Kemudian kata sahabat, Kami duduk-duduk belajar mengingat Allah SWT. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma akadakum illa hada, Demi Allah, Tidak ada yang membuat kalian ada kepentingan lain, Kecuali untuk belajar mengingat Allah SWT. Iya, demi Allah. Allah, demi Allah. Iya, demi Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Aku bukan tidak percaya dengan apa yang kalian katakan, Tapi barusan malaikat mengabarkan bahwa Allah SWT membanggakan dihadapan para malaikat, Membanggakan kalian dihadapan para malaikat. Jadi diantara hal yang kemudian Allah SWT banggakan adalah, Bagaimana ketika ada orang yang belajar, Supaya bisa beribadah dan juga menyatakan Allah SWT. Kemudian juga, Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh salah seorang sahabat, Kemudian sahabat ini mengatakan, Ya Rasulullah SAW, Tidak ada yang membuatku datang ke sini, Kecuali saya ingin mencari ilmu. Kemudian Allah SWT mengatakan, Apakah engkau datang ke sini hanya untuk mencari ilmu? Iya. Tidak ada tujuan lain? Tidak ada. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Sesungguhnya malaikat melebarkan sayapnya, Kemudian ridu terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang mencari ilmu. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, Barang siapa yang mencari ilmu, Barang siapa yang meniti satu jalan, Untuk mencari ilmu, Maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Kemudian Rasulullah SAW juga ketika duduk bersama Ubay, Salah seorang sahabat Ubay bin Ka'af, Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Ubay bin Ka'af, Wahi Ubay, Ayat apakah yang paling agung bagi engkau? Ubay sahabat yang fakih dan juga faham, Tapi karena yang bertanya adalah Rasulullah, Bentuk ketawaduan Ubay, Kata Ubay bin Ka'af, Allah warasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tapi sama Rasulullah SAW dipaksa, Jawab. Maka kemudian Ubay bin Ka'af mengatakan, Rasulullah SAW senang, Senang sekali. Kemudian mengatakan, Artinya yang membuat Rasulullah SAW senang adalah, Salah satunya ketika sahabat itu paham tentang agama. Maka ini yang membuat Rasulullah SAW sampai, Mengulang-ulang kalimatnya. Kemudian juga pernah, Dalam kisah yang lain, Duduk dengan Abi Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, Siapakah orang yang paling bahagia kemudian mendapatkan syafatmu nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW tidak langsung jawab pertanyaan itu. Tapi mengatakan, Saya merasa memang tidak ada lagi, Tidak ada yang bertanya sebelum ini kecuali engkau, Wahyu Abu Hurairah. Jadi Rasulullah SAW bangga dengan Abu Hurairah, Dengan apa namanya, Tamaknya mencari ilmu. Sehingga Rasulullah SAW sebelum menjawab itu, Memuji dulu Abi Hurairah. Dan saya memang merasa tidak ada yang bertanya tentang ini sebelum engkau, Wahyu Abu Hurairah. Baru kemudian Rasulullah SAW menjawab, Bahwa orang yang paling bahagia, Dan mendapatkan syafatku nanti hari kiamat, Adalah yang mengatakan, La ilahilallah ikhlas dari dalam hatinya. Hatinya sebelum dijawab, Rasulullah SAW memberikan apresiasi kepada Abu Hurairah. Dan sebabnya adalah, Karena Abu Hurairah itu sangat semangat mencari ilmu. Bahkan kalau misalnya, Melihat atau, Kemudian kita berkaca kepada, Bagaimana ulama-ulama terdahulu dalam mencari ilmu. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Ada sahabat namanya Jabir, Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah cari ilmu, Ke sahabat ini, Ke sahabat ini, Ke sahabat ini. Pokoknya, Apa yang pernah mereka dengar dari Rasulullah SAW, Maka didatangi sama Jabir bin Abdullah. Kemudian ada satu, Sahabat namanya Abdullah bin Unais. Tapi sudah pindah, Pindah ke Syam. Sedangkan, Jabir ini tinggalnya di Madinah. Dari Madinah ke Syam, Itu ribuan kilometer. Kemudian, Jabir, Datangi Abdullah bin Unais, Cuma untuk mendapatkan satu hadis saja. Jadi, Datang dari Madinah ke Syam, Untuk mendapatkan satu hadis saja. Maka kemudian datang ke rumahnya Abdullah bin Unais, Ketok pintu, Kemudian datang pembantunya, Cari siapa? Cari Abdullah bin Unais. Siapa ini? Jabir. Akhirnya disampaikan. Begitu disampaikan, Kata Abdullah bin Unais, Siapa yang datang? Jabir. Jabir bin Abdullah? Iya. Karena kaget, Lama sekali gak ketemu. Jauh dari Madinah, Datang ke sini. Akhirnya begitu datang, Ditanya, Apa yang membuat engkau datang ke sini, Wahi Jabir? Kata Jabir, Saya mendengar, Ada satu hadis, Yang sahabat lain, Tidak mendengar langsung dari Rasulullah S.A.W. Tapi, Engkau mendengarnya langsung dari Rasulullah S.A.W. Hadis yang mana? Hadis tentang hari kiamat. Kata, Apa namanya? Kata Abdullah bin Unais, Ya, Saya langsung mendengarnya dari Rasulullah S.A.W. Bahwa Rasulullah S.A.W. mengatakan, Sudah, selesai. Kata Abdullah bin Unais, Ya, Saya mendengar langsung dari Rasulullah S.A.W. Bahwa Rasulullah S.A.W. mengatakan, Apabila Allah S.A.W. mengumpulkan semua makhluk, Dari yang pertama kali diciptakan, Sampai yang terakhir, Kemudian Allah S.A.W. menyampaikan, Dengan suara yang didengar oleh orang yang dekat, Dan juga oleh orang yang jauh, Allah mengatakan, Aku adalah Raja, Aku adalah Raja, Aku adalah Raja, Manalah, Manakah orang-orang yang kemudian menyumbungkan diri ketika di dunia, Hadisnya sampai seperti itu saja, Sudah selesai, Dihafal sama Jabir, Dapat, Pulang lagi, Pulang lagi dari Syam ke Madinah, Untuk mendapatkan satu hadis itu saja, Artinya, Bagaimana kemudian, Para sahabat, Kemudian berikut-berikutnya, Juga ada kisah tabi'in, Bahkan, Tanda kutip, Ada yang sampai diantara mereka, Untuk bisa mendapatkan ilmu, Caranya itu, Tanda kutip, Ricik, Salah satunya, Ada kisah, Tentang, Sahabat, Yang bernama, Sulaiman bin Mahron, Ala Amash, Dikenar dengan, Ala Amash, Ala Amash ini, Ketika muda, Memang, Suka humor, Suka bercanda dengan muridnya, Tapi, Begitu sudah tua, Sering, Ngambekan, Dan kalau ngambek, Hari ini, Saya tidak akan menyampaikan hadis, Atau bahkan, Saya tiga hari tidak akan menyampaikan hadis, Atau bahkan, Lima hari saya tidak akan menyampaikan hadis, Dan ini membuat, Muridnya itu, Wah, Berat, Kenapa? Karena mereka jauh, Datang dari berbagai penjuru, Dan, Kalau sudah dapat hadis, Pengen cepat pulang, Tapi kalau misalnya, Libur tiga hari, Libur lima hari, Aduh, Lambat lagi, Nanti pulangnya, Pernah satu hari, Kemudian, Ala Amash ini, Karena ada satu permasalahan, Dengan muridnya, Ngambek, Ngambeknya itu, Saya tidak akan menyampaikan hadis, Selama sebulan, Malam harinya, Ada masalah, Dengan muridnya, Kemudian, Amash mengatakan, Saya tidak akan menyampaikan hadis, Selama sebulan, Eh, Tidak berapa lama, Ada yang datang, Setelah sholat, Kemudian, Orang yang datang itu, Tanya sama orang di sebelahnya, Ala Amash itu yang mana sih? Dikas tahu, Ala Amash itu yang itu, Oh, Kemudian, Begitu mau disamperin, Ala Amash, Ditanya dulu, Eh, Kamu mau ngapain? Jangan sampai bikin, Ala Amash nanti ngambek lagi, Loh, Yang bikin mengambekkan orang lain, Saya tidak ada urusan, Saya baru saja datang, Saya datang dari tempat yang jauh, Saya datang ke sini, Untuk bisa mendapatkan hadis, Dari Ala Amash, Ala Amash itu, Kemarung sudah bersumpah, Tidak akan menyampaikan hadis, Ya itu, Orang yang bermasalah, Kalau saya kan baru datang, Akhirnya dicoba, Semua orang itu, Berang, Wah, Imam, Tolong sampaikan, 100 hadis, Yang diriwayatkan, Tolong sampaikan, 100 hadis, Sahih yang kau ketahui, Kemudian, Ala Amash mengatakan, Tidak, Saya sudah berjanji, Tidak akan menyampaikan hadis, Sebulan, Tolonglah, Kan yang bermasalah, Bukan saya, Tidak, Ala Amash ini, Karena sudah tua, Matanya sudah tidak bisa melihat, Akhirnya kemudian, Bangkit pakai tongkat, Bangkit mau pulang, Sama orang yang baru datang ini, Kalau gitu, Saya antar, Diantar, Tapi dikasih jalan lain, Biasanya, Biasanya, Lewat satu jalan, Belok kanan, Misalnya ini, Dikasih jalan lain, Kasih jalan lain, Amash tanya, Ini kok, Jalan mana ini, Tidak apa-apa, Ini jalan lebih dekat, Akhirnya diantar, Sama orang yang tadi baru datang itu, Kemudian, Ditempatkan, Berhenti di satu tempat, Bilang, Wahai Imam, Tempat ini, Tidak ada siapa-siapa, Yang ada cuma kalajengking, Ular, Dan hewan-hewan, Sampaikan kepada saya, Seratus haris, Atau saya tidak akan antar pulang, Jadi sampai seperti itu, Katalah Amas, Apakah kamu tidak takut, Pada Allah SWT, Bertakwa lah, Pada Allah SWT, Kata muridnya ini, Engkau yang bertakwa, Pada Allah SWT, Allah sudah memudahkan, Kau cari ilmu, Engkau sudah menjadi orang yang alim, Tapi kau pelit, Tidak mau menyampaikan ilmu, Sampaikan, Atau saya tidak antar pulang, Akhirnya, Tidak ada pilihan lain, Akhirnya disampaikan, Sama Allah Amas, Haddasan, Kola Rasulullah SAW, Kola Rasulullah SAW, Akhirnya, Semua murid itu dicatat, Catat, Sudah lima puluh, Antarkan saya pulang, Belum, Seratus, Akhirnya, Mau gak mau, Karena gak ada pilihan lain, Gak ada orang, Gak ada lagi yang ngantar, Gak tahu juga jalan pulang, Karena sudah gak melihat, Disampaikan seratus hadis, Sampaikan, Begitu sudah seratus hadis, Baru kemudian, Baik, Kalau begitu saya antar, Diantar pulang, Begitu masuk ke, Daerah dekat tempat tinggalnya, Allah Amas, Ada temannya, Muridnya ini, Yang, Apa namanya, Datang nyamperin, Kemudian dititip sama temannya, Pegang dulu buku ini, Begitu diantar ke rumahnya, Allah Amas, Allah Amas, Ketuk pintu, Begitu sudah keluar keluarganya, Di pegang tangan muridnya, Pencuri, 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 Ambil buku catatannya ada di tangannya, Kata orang-orang, Gak ada, Catatan di tangannya, Betulan gak ada, Iya gak ada, Kata muridnya ini, Wahai Sheikh, Tadi sebelum masuk sini, Saya sudah titip sama teman saya, Kemudian kata Allah Amas, Kamu tahu, Bahwa yang saya sampaikan tadi, Seratus hadis, Itu adalah hadis-hadis do'i, Pergi, Hapus hadis-hadis itu, Jadi, Sampai perjuangannya, Untuk bisa mendapatkan hadis, Sampai, Kayak konflik sama Sheikhnya, Kata muridnya, Sheikh, Saya percaya, Gak mungkin kau itu berbohong, Atas nama Rasulullah SAW, Gak mungkin kau menyampaikan satu hadis, Kemudian hadis itu, Ternyata hadis palsu, Gak mungkin, Akhirnya kata Allah Amas, Artinya, Dengan perjuangan sampai seperti itu, Untuk bisa mendapatkan ilmu, Untuk bisa mendapatkan satu hadis, Kemudian, Kisah-kisah yang lain, Ada kisah, Abu Yusuf, Dengan, Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf ini, Muridnya, Imam Abu Hanifah, Murid langsung dari, Imam Abu Hanifah, Kalau misalnya, Baca kitab, Ada judulnya itu, Kimatul Waqat Indal Ulama, Bagaimana ulama menggunakan waktunya, Itu, Ada beberapa kisah tentang Abu Yusuf, Kadang kalau kita membacanya itu, Kok berlebihan, Karena Abu Yusuf ini, Sampai ketika anaknya meninggal, Itu, Nitip sama tetangganya, Tolong sholatkan, Tolong mandikan, Tolong kuburkan, Kenapa? Saya mau ikut halakuhnya, Imam Abu Hanifah, Saya gak mau ketinggalan, Jadi, Saking, Apa namanya, Pelitnya dalam menggunakan waktu, Sampai seperti itu, Kadang kalau, Berkaca ya, Kok apa namanya, Sepertinya, Agak berlebihan, Tapi, Begitulah, Ulama-ulama terdahulu, Sampai, Dalam mencari ilmu itu, Semangatnya luar biasa, Ada riwayat-riwayat, Tentang, Kisah, Abu Yusuf, Dan juga, Imam Abu Hanifah, Di antaranya itu, Bahwa Abu Yusuf ini, Ketika kecil, Fatir, Orang tuanya ini, Termasuk, Orang yang tidak mampu, Tapi Abu Yusuf senang, Datang ke masjid, Kemudian duduk di halakuhnya, Imam Abu Hanifah, Dan Abu Hanifah, Senang juga dengan Imam Abu Yusuf, Karena Imam Abu Yusuf ini, Dari kecil itu, Dari umur sekitar 8-9 tahun itu, Dengarkan, Apa, Dengarkannya serius, Kemudian pertanyaannya itu, Juga berbobot, Sehingga Abu Hanifah ini senang, Tapi bapaknya Abu Yusuf, Kalau melihat Abu Yusuf, Duduk di majlisnya, Imam Abu Hanifah, Langsung suruh keluar, Mengatakan, Sudah, Keluar aja, Kerja, Kenapa? Cari uang, Karena memang, Bapaknya ini, Termasuk orang yang tidak mampu, Sama Imam Abu Hanifah, Diajak ngobrol bapaknya, Biarkan anak ini, Belajar dengan saya, Kata ayahnya Abu Yusuf, Apa manfaatnya, Kalau belajar, Kalau misalnya, Dia belajar dengan tekun, Nanti, Dia akan, Duduk bersama para raja, Dihormati, Bahkan mendapat makanan, Makanan para raja, Gak percaya bapaknya, Orang miskin, Kata bapaknya itu, Sudah, Gak apa-apa, Keluar aja, Kerja aja, Akhirnya kata Abu Hanifah, Berapa sehari kerja, Dapat upahnya, Ngangkat-ngangkat barang, Barangnya orang, Diangkat-ngangkatin, Kata ayahnya Abu Yusuf, Dua dirham, Kata Imam Abu Hanifah, Kalau begitu, Setiap hari, Saya ganti dua dirham, Saya ganti dua dirham, Tapi biarkan Abu Yusuf ini, Apa namanya, Ikut belajar bersama saya, Akhirnya ikut belajar, Begitu sudah belasan tahun, Lima belas, Atau sekian belas tahun, Ternyata Abu Yusuf sakit, Sakit keras, Sampai, Apa namanya, Orang-orang mengira, Wah mungkin ini sudah ajalnya Abu Yusuf, Imam Abu Hanifah pun juga ketika datang menjenguk Abu Yusuf, Ngelihat kondisinya seperti itu, Kata Imam Abu Hanifah, Duh Abu Yusuf, Abu Yusuf, Begini aja akhir hayat kamu, Saya ngirainya itu, Kamu akan menggantikan saya nanti suatu saat, Kalau misalnya, Saya meninggal, Maka kamu akan duduk di tempat saya, Dan kemudian mengajarkan kepada orang banyak, Ternyata begini aja akhir hayat kamu, Abu Yusuf, Abu Yusuf, Sedih betul Imam Abu Hanifah, Sampai keluar dari ruangan, Keluar dari rumah itu, Abu Hanifah ngulang-ngulang itu terus, Abu Yusuf, Begitu aja akhir hayat kamu, Belasan tahun saya ngajar kamu, Ternyata begitu aja meninggalnya, Padahal saya sudah mempersiapkan kamu, Untuk menggantikan saya, Akhirnya perkataan Imam Abu Hanifah ini, Karena diulang-ulang, Didengar sama orang-orang, Ternyata Abu Yusuf sehat, Begitu sehat, Sudah siap-siap, Pakai jubah, Pakai sorban, Mau keluar, Keluar rumah, Menuju masjid, Mau ikut halakohnya Imam Abu Hanifah, Kata orang-orang, Abu Yusuf mau kemana, Maukah halakohnya Imam Abu Hanifah, Gak usah, Kamu itu sudah alim, Kamu itu sudah se-level dengan Imam Abu Hanifah, Buat aja halakoh baru, Ah, Masa saya sudah alim, Iya, Ketika kamu kemarin sakit, Imam Abu Hanifah itu menjenguk, Dan kemudian mengatakan bahwa, Saya sudah mempersiapkan kau, Menjadi penggantiku, Jadi Imam Abu Hanifahnya sudah mengakui, Bahwa kau ini sudah alim, Heran Imam Abu Yusuf, Wah berarti saya sudah alim, Akhirnya pede, Akhirnya pede, Datang ke masjid, Tapi gak duduk di halakohnya Imam Abu Hanifah, Dia bikin halakoh sendiri, Jadi Imam Abu Hanifah ada halakoh di masjid, Imam Abu Yusuf bikin lagi, Di sisi lain, Halakoh, Imam Abu Hanifah heran, Kok ada halakoh lain di masjid yang sama, Apakah ada syih, Dari luar kota yang datang ke sini, Kata muridnya, Gak ada, Dipikir-pikir syih siapa ya, Apakah syih Fulan datang ke sini, Kata muridnya gak ada, Terus siapa itu, Itu Abu Yusuf, Abu Yusuf, Iya sudah sehat, Sudah, Bikin halakoh baru, Iya bikin halakoh baru, Akhirnya dikerjain sama Imam Abu Hanifah, Panggil muridnya, Coba sini, Datangnya halakoh itu, Kemudian tanyakan kepadanya satu masalah, Permasalahannya begini, Jika ada seseorang, Punya pakaian yang panjang, Kemudian dia datang, Dia bawa ke tukang jahit, Minta dipotong, Dikecilin, Ternyata begitu sudah, Dikecilin, Habis itu, Yang punya baju ini, Minta sama tukang jahitnya gak dikasih, Bilang, Enggak, Kamu gak pernah ngasih saya baju, Gak pernah minta jahitin baju, Akhirnya, Orang yang punya baju ini, Ngelapor ke polisi, Polisinya datang, Diperiksa, Ternyata ada, Bajunya diambil, Dan dikasihkan kepada yang punya, Pertanyaannya adalah, Tukang jahit itu, Yang mengecilkan baju itu, Apakah berhak mendapatkan imbalan, Atau tidak berhak mendapatkan imbalan, Kalau misalnya jawabannya berhak, Jawabannya salah, Kalau jawabannya tidak berhak, Jawabannya juga salah, Dikerjain sama imam Abu Hanifah, Akhirnya muridnya ini betul, Datang ke majlisnya imam Abu Yusuf, Kemudian mengatakan kepada Abu Yusuf, Bahan Syekh, Saya ada pertanyaan, Gimana pertanyaannya? Disampaikan, Ada seseorang, Punya pakaian panjang, Kemudian dia bawa ke tukang jahit, Minta dikecilkan, Ternyata begitu sudah dikecilkan, Yang punya pakaian datang, Kata yang tukang jahit, Bilang, Enggak, Kamu tidak pernah memberikan pakaian, Untuk dikecilkan, Begitu dipanggil polisi, Pakaiannya sudah didapatkan, Akhirnya, Pakaiannya dikembalikan, Pertanyaannya, Tukang jahit ini, Berhak tidak dapatkan jalan? Imam Abu Yusuf berfikir, Berhak, Karena dia sudah mengecilkan, Kata yang diutus sama imam Abu Hanifah, Engkau salah, Oh enggak, Enggak sebentar, Dia enggak berhak, Karena abis itu, Dia, Apa namanya, Berbohong, Bilang bahwa pakaiannya itu, Enggak pernah dititipkan, Untuk dikecilkan, Kata muridnya itu, Engkau juga salah, Akhirnya kata imam Abu Yusuf, Siapa yang mengutus engkau? Karena ini enggak mungkin, Pertanyaan dari orang biasa ini, Ini pertanyaan dari orang alim ini, Siapa yang mengutus engkau? Imam Abu Hanifah, Akhirnya Abu Yusuf berdiri, Datangin halakohnya imam Abu Hanifah, Yang lain lagi pada duduk, Abu Yusuf berdiri, Wahai imam, Saya mau tanya, Dicewekin sama imam Abu Hanifah, Terus ngajar, Wahai imam, Saya mau tanya, Dicewekin, Sampai akhirnya, Abu Yusuf datang, Di depan imam Abu Hanifah, Duduk, Di depan lututnya, Mengatakan, Wahai imam, Saya punya pertanyaan, Kata imam Abu Hanifah, Pertanyaan apa? Kamu sudah tahu sebenarnya pertanyaannya, Tentang, Tukang jahit, Dengan orang yang, Minta dikecilkan bajunya, Ya, Akhirnya dijawab sama imam Abu Hanifah, Jawabannya luar biasa, Kata imam Abu Hanifah, Kalau misalnya, Orang yang, Yang ngasih pakaian itu, Ke tukang jahit, Minta dikecilkan, Kemudian sama tukang jahitnya itu, Dikecilkan sesuai ukuran, Punya baju, Maka dia berhak, Mendapatkan ganjaran, Kenapa? Karena dia sudah menunaikan tugasnya, Sesuai permintaan, Customernya itu, Habis itu baru, Berubah pikiran, Akhirnya bajunya diambil, Tapi dia sudah menunaikan tugasnya, Berarti dia mendapatkan ganjaran, Harusnya mendapatkan ganjaran, Tapi kalau misalnya, Dia kecilkan, Sesuai dengan ukuran dirinya, Berarti memang dari awal, Sudah niat, Mau ngambil itu baju, Berarti dia tidak berhak, Untuk mendapatkan ganjaran, Akhirnya, Abu Yusuf, Tidak balik lagi ke halakohnya, Dia ikut duduk bersama, Ikut duduk belajar, Di majusnya imam Abu Hanifah, Jadi imam Abu Hanifah ini, Ingin, Mendidik Abu Yusuf, Supaya, Jangan cuma dapat ilmunya, Tapi juga, Tawadullah, Di tazkiah dikit, Artinya bagaimana, Kemudian, Para ulama-ulama itu, Semangatnya dalam mencari ilmu, Sampai kadang berkonflik sama gurunya, Tapi yang jelas, Dapat ilmunya, Seperti itu, Dan ketika Abu Yusuf ini, Betulan, Sudah, Usia lanjut, Bahkan sebelum usia lanjut, Ketika imam Abu Hanifah meninggal, Kemudian, Kemudian Abu Yusuf ini, Betulan, Menggantikan imam Abu Hanifah, Bahkan, Sampai mendapatkan julukan, Kaudil Kudoh, Kaudil Kudoh itu, Hakimnya para hakim, Kalau di Indonesia, Apa sekarang ya? MK, Hakimnya para hakim, Lagi rame MK, Jadi, Kemudian, Ketika, Imam Abu Yusuf, Dapatkan julukan seperti itu, Maka dihormati, Duduknya itu, Bersama, Khalifah Harun al-Rashid, Kemudian, Menteri-menterinya Harun al-Rashid, Kemudian, Disediakan makanan, Dan ada makanan spesial, Buat Khalifah Harun al-Rashid, Tapi Harun al-Rashid ini, Karena sungkan, Karena segan, Kata Harun al-Rashid, Kasih aja ke Abu Yusuf, Begitu dikasih ke Abu Yusuf, Abu Yusuf ketawa, Kata Harun al-Rashid, Kenapa engkau ketawa, Itu makanan tadinya buat saya, Tapi karena menghormati engkau, Maka, Saya kasih duluan, Kata, Abu Yusuf, Bukan seperti itu, Saya ingat bapak saya, Dulu waktu kecil, Saya belajar di, Majlisnya Imam Abu Hanifah, Bapak saya itu, Gak riduh, Bapak saya ngeluarkan saya dari masjid, Kata Imam Abu Hanifah, Seandainya, Abu Yusuf ini, Belajar dengan tekun, Kemudian dia menguasai ilmu, Dia akan duduk bersama para raja, Disediakan makanan raja, Mendapatkan kehormatan, Bapaknya gak percaya, Masa orang miskin, Diperlakukan seperti itu, Dan ternyata sekarang, Kejadian, Apa yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, Sekarang kejadian, Bagaimana kira-kira, Kalau ayah saya mengetahui hal tersebut, Sehingga, Kemudian Abu Yusuf, Senang, Tertawa, Kemudian, Sampai sebelum ketika Imam Abu Yusuf, Meninggal dunia, Sakit, Kemudian, Datang, Seorang ulama, Namanya, Al-Jawuzuljani, Menjenguk Imam Abu Yusuf, Kemudian, Ketika menjenguk Imam Abu Yusuf, Sudah sakit parah, Kata Imam Abu Yusuf, Wahai Al-Jawuzuljani, Engkau bilang, Nenek, Dapat warisan, Bagaimana itu, Ceritanya, Kata Al-Jawuzuljani, Abu Yusuf, Kamu sudah kondisi sakit, Seperti ini, Masih tanya tentang itu, Masih cari ilmu saja, Kata Abu Yusuf, Saya meninggal, Dalam kondisi tahu, Itu lebih baik, Daripada, Saya meninggal, Dalam kondisi tidak tahu, Akhirnya dijelaskan, Sama Al-Jawuzuljani, Tentang masalah, Warisan, Nenek, Bagaimana Nenek kondisinya, Kalau misalnya begini, Bagaimana kalau misalnya kondisinya seperti ini, Kemudian begitu, Al-Jawuzuljani ini akan pergi, Belum sampai pintu, Ternyata Imam Abu Yusuf, Sudah meninggal dunia, Jadi sampai di akhir hayatnya pun, Juga, Masih carinya itu, Ilmu, Sehingga, Bagaimana supaya, Kalau tadi, Di antara, Tanda-tanda hari kiamat, Tanda-tanda hari kiamat, Tentunya ada yang baik, Ada yang tidak baik, Kalau ada yang baik, Nanti, Akan kembalinya, Amin, Hajun, Nubuah, Tapi kalau misalnya, Di antara yang tidak baik, Di antaranya adalah, Dicabutnya ilmu, Wallahu'alam, Apakah kita merasakan hal tersebut, Seandainya kemudian, Dicabutnya ilmu, Dan kita termasuk, Orang yang, Mengamalkan agama, Dengan ilmu, Mungkin saja, Kita tidak merasakan, Masa-masa itu, Atau seandainya, Secara umum, Orang-orang, Pada menjalankan agama, Tanpa ilmu, Kecuali, Sebagian-sebagian, Sedikit saja, Maka, Semoga kita termasuk, Orang yang di dalamnya, Sehingga, Bagaimana, Kemudian, Apa yang tadi, Rasulullah, S.A.W. Banggakan, Bahkan, Kalau di dalam Al-Quran, Ayat yang pertama kali turun, Ikro, Kemudian, Doa yang diminta, Yang Allah, Abadikan di dalam Al-Quran, Wakur Robi Zidni, Apa, Ilma, Bukan, Wakur Robi Zidni, Mala, Atau, Wakur Robi Zidni, Bulka, Tidak, Ya Allah, Berikan kepadaku, Kedudukan, Ya Allah, Berikan kepadaku, Harta, Tapi kalimatnya, Wakur Robi Zidni, Ilma, Ya Allah, Berikan kepadaku, Ilmu, Seperti itu, Sehingga, Bagaimana, Kemudian, Terlebih, Di, Istilahnya, Menuju akhir zaman ini, Bagaimana, Kemudian, Kita tidak termasuk, Hal-hal yang, Masuk ke dalam keburukan, Dan salah satunya adalah, Kita berusaha untuk, Belajar, Untuk mencari ilmu, Agar apa yang kita, Apa namanya, Lakukan dalam beribadah, Kepada waspan watala, Landasannya adalah ilmu, Baik, Mungkin, Ini yang bisa saya sampaikan, Kurang lebihnya, Mohon maaf, Kalau ada yang ditanyakan, Atau didiskusikan, Dipersilakan, Silahkan, Waalaikumsalam, 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 Itu harus belajar dari salah seorang sheikh, dari salah seorang ustad. Apakah cukup dengan membaca? Memang ada perkataan-perkataan ulama. Perkataan-perkataan ulama diantaranya barang siapa yang gurunya adalah buku, maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Tapi ini perkataan-perkataan ulama. Artinya kenapa sampai berkata seperti itu? Karena buku ini kan, apalagi kalau sekarang buku elektronik, atau bahkan kalau kita googling, googling itu mau cari yang baik ada, mau yang buruk juga ada. Tapi kalau misalnya ada satu ustad, ada satu sheikh yang menjelaskan, maka kita belajarnya dapat maklumat, kemudian pahamnya itu benar. Jangan sampai kita dapat, ilmunya dapat, tapi jadi subuhat. Apa yang dimaksud ya? Atau bahkan ketika googling, googling ini kalau kita tanya satu permasalahan, sheikh googling, itu yang aliran benar dan aliran sesat jawab, ini yang benar yang mana ini? Sehingga ya tetap memang harus bagaimanapun juga, harus punya guru. Harus punya guru sehingga apa yang kita baca, benar pemahamannya, jangan supaya maklumatnya dapat, tapi menjadi subuhat. Akhirnya orang malah sesat atau murtad na'udzubillah seperti itu. Karena memang seperti ada yang berbenturan, yang dia pelajari kok begini tapi begini gitu, karena tidak ada gurunya. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita tutup talim kita sebuah hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.